hai 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 Oke Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel gulur kontak blog lama enggak berbeda dulu ya Oke sebelumnya sekarang abis video ya mungkin karena tradisi bolus ya tesori ke petengen paling kia petengen nah ini gonggok ketok-gonggok ketok nah gilir-gonggok ketok ini kalau mesinnya udah nyala tapi sayangnya belum apa ya belum 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 saya video hasilnya karena masih ngebul tipis jadi harus saya ganti sekernya ke ukuran yang 67 ini 66.5 harus ganti yang 667 Kenapa ganti yang 67 karena kolterannya dulu itu mungkin tukang bubuknya salah salah kolter kalau saya bilang bisa salah salah kolter salah kolter ini ini loh kita enggak mesin ini nah Ki ini salah kolter mungkin mungkin salah kolter ini semua kolternya mungkin dibuat longgar kayak motor balap pada untuk harian karena mungkin lihat lihat kayak gini dan aku juga lupa bilang kalau ini untuk harian butuhnya saya bilang untuk kotor mungkin karena lihat sekernya bolong-bolong kayak gini mungkin dikira untuk balap jadi akhirnya ngebul tipis dan lucunya burungnya itu masih kasar masih kasar aneh kan masih kasar tapi kok sudah ngebul tipis nah ketika saya bongkar ya terpaksa saya cek gap ringnya itu sudah di atas 0,25 di atas itu jadi harus ganti sebetulnya ganti ring saja bisa tapi berhubung ini sekernya jarang yang jual 66.5 ini yang jual jarang ringnya saja jarang harus beri beli yang murah 67 dan akhirnya malah rata-rata sakitnya CBR topnya itu dibawah ini yang mentah pun ya anaknya mentah pun jaraknya cuma sedikit lah sama yang jadi agak bingung juga saya pakai langkah 66 burung tigre nah itu harus ngepras lagi susah iman yuk nah iban kita yang sini ya nek tak begitu bongkar itu ini mungkin kesalahan dari saya juga dan tukang bubuknya juga bisa ngebul tipis dan gap ringnya itu terlalu banyak gap ringnya ini harusnya kan kalau kolteran manual itu 0,03 kolteran biasa itu harusnya 0,3 ini baru saya pakai sebulan saja opo kolk ringnya itu masih ring ini sekernya masih bagus enggak ada yang baret ini ada yang baret aman semua burungnya pun juga aman enggak ada yang baret mungkin karena kolterannya terlalu longgar lor ya jadi ya mau gimana lagi eh salah salah perhitung ya bukan salah perhitungan juga salah bilang juga akunya kalau ini ini untuk harian mungkin dikira sekernya kayak gini untuk balap paling lor ya ini ki akhirnya ya beli sekernya lagi terus ngoter lagi riset noken lagi segitu-gitu lagi lihat tuh lihat ini sekernya pun masih bagus kan enggak ada berit parah enggak ada berit garet ini masih bagus bagus modifnya termasuk berhasil enteng juga ini top speed top speed itu top speed ini saya di sepedo ya loh di sepedoku sepedoku yang ini sepedoku yang ini biasanya mentok di 35 35 ini bisa sampai 40 lebih ini 40 lebih ini kemungkinan 130 km per jam lebih bisa kemudian ini dengan band yang segambut-gambut gini bisa kayaknya Hai Oke lor menunggui update update seker modif kayak gini ternyata aman menurutku aman karena apa piston film ini tebel ini tebel jadi aman enggak jika kayak WNPP tipis tapi ya salah salah tukang bubut dan saya juga enggak bilang untuk untuk apa gitu langsung butuhnya kasih kotor gitu aja jadi ya ngebul tipis tapi itu pun eh ngebulnya ya ngebulnya itu saya cek lewat ke-kep ke-kep ke-rester lor ya waktu terlalu lebar cukup sekian wassalamualaikum wabarakatuh jika berarti subscribe loriop channel gue baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam goto